. Toyota A4 2023 sepertinya lebih mendekati kenyataan. Pasalnya, beberapa dealer Toyota Jepang sudah mulai menutup antrean pemesanan MPV mewah ini. Kemudian data penjualan Agustus tahun 2022 juga tercatat mengalami penurunan. Alphard keluar dari 20 mobil terlaris teratas di negara bagian Sakura. Meski Alphard menjadi tulang punggung penjualan Toyota di Jepang selama ini, di segmen MPV besar bahkan lebih laris dibandingkan Toyota Noah, Foxy. Namun bulan lalu, seperti dikutip Best Charweb pada Jumat, tanggal 30 September tahun 2022, Alphard hanya terjual 2.133 unit dan menduduki peringkat ke-22. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penurunan penjualan ini disebut karena beberapa dealer menghentikan pemesanan MPV boxy tersebut. Sedangkan untuk dealer yang masih menerima pesanan biasanya hanya menggunakan sisa persediaan, menurut media otomotif Jepang, Toyota Alphard 2023 akan memulai debut globalnya pada Mei tahun depan. Mobil ini menggunakan platform TNG AK, yang juga digunakan pada Toyota Harrier 2023 yang baru saja diluncurkan. Selain itu, media otomotif Jepang mengabarkan bahwa Toyota Alphard 2023 akan melakukan debut globalnya Mei mendatang. Terima kasih telah menonton! Mobil ini menggunakan platform TNG AK yang juga digunakan pada Toyota Harrier 2023. Harrier 2023 yang baru diluncurkan. Artinya, Alphard juga memiliki mesin hibrid. Prediksinya menggunakan mesin dinamik force 2.5 liter bertenaga 186 tenaga kuda dan torsi 221 Nm. Selain itu, ada pula mesin 2.4 liter turbo yang mampu menghasilkan tenaga 272 tenaga kuda dan torsi maksimal 460 Nm. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Varian hibrid ini menggunakan mesin 2 ARF-XA dengan tambahan 2 motor listrik yang ditempatkan di bagian belakang kendaraan sehingga tenaga dari mesin penggerak dialihkan ke motor listrik sesuai dengan kecepatan kendaraan. 2 motor listrik di roda belakang akan mengambil alih tenaga penggerak ketika mobil membutuhkan akselerasi, tenaga besar pada tanjakan, atau untuk memacu mobil dalam kecepatan tinggi. Eksterior New Alphard Hybrid 4x4 memiliki perbedaan utama pada chrome bumper depan yang lebih tebal dan model well yang berbeda dengan All New Toyota Alphard sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Untuk interior masih mengutamakan kemewahan seperti tipe sebelumnya, namun New Alphard Hybrid 4x4 kian nyaman dengan suspensi New Double Wishbone Independent yang lebih empuk. New Alphard Hybrid 4x4 dijual dengan harga Rp 1,3 miliar on the road Jakarta dan sudah bisa dipesan mulai sekarang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!